Saudara-saudari terkasih pencinta Renungan Harian Katolik Parokitoma Gereja Maria Bunda Karmo. Saat mendengar kata damai sejahtera, meski mungkin kata ini sedikit rohani, maka kita bisa membayangkan suatu situasi di mana tidak ada peperangan, tidak ada konflik, baik itu konflik senjata maupun sekedar perang murud. Dan dalam situasi tersebut, segala macam kebutuhan yang berkaitan dengan sandang, pangan, dan papan terpenuhi secara berkelanjutan atau bahkan berlimpah-limpah. Hidup dalam kemakmuran, itulah gambaran sebagian besar orang mengenai kata damai sejahtera. Betapa menyenangkan membayangkan hidup seperti itu, sudah damai makmur lagi. Akan tetapi, gambaran ini mungkin perlu dikritisi dengan baik saat kita mendengar apa yang dikatakan Yesus. Damai sejahtera kuberikan kepadamu, dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan dunia kepadamu. Mengapa Yesus membedakan damai sejahtera yang diberikannya berbeda dengan damai sejahtera yang diberikan dunia? Di mana perbedaannya? Yesus pernah mengucapkan bahwa manusia tidak hidup dari roti saja. Artinya, selain kebutuhan makanan, pakaian, dan tempat yang layak, manusia juga membutuhkan hal yang lain bagi hidupnya, yaitu kebutuhan rohaninya. Kebutuhan rohani tidak bisa dipenuhi oleh hal-hal materi seperti makanan, minuman, pakaian, barang-barang elektronik, dan barang-barang hiburan lainnya. Tetapi, hal-hal yang bersifat rohani ini hanya bisa dipenuhi oleh Allah sendiri, karena Allah adalah roh dan Allah lah yang menciptakan manusia. Itulah sebabnya Yesus memberikan pembedaan apa yang diberikan dunia dengan apa yang diberikannya. Meskipun manusia berkelempaan-pangan, sandang, dan tempat tinggal yang indah sekalipun, namun hidupnya tetap terasa tidak lengkap, tetap merasa ada yang kurang, dan tidak ada rasa damai selama kebutuhan rohaninya yang dari Allah tidak diperolehnya. Hidupnya akan tetap merasa kering, meskipun secara kasat mata mungkin kelihatan amat makmur. Manusia membutuhkan damai sejahtera bagi rohaninya yang hanya akan bisa dipenuhi oleh Allah saja. Damai sejahtera Yesus adalah damai sejahtera yang mengatasi hal-hal yang bersifat materi. Damai sejahtera dari dunia itu memang penting. Tetapi damai sejahtera yang dari Allah wajib pula kita terima darinya, dan wajib pula dengan hati terbuka dan penuh syukur kita harus mencarinya. Tuhan memberkati.